1 2 3 4 Berikutnya kompi upacara 5 Ditintin oleh Letnan Kolonel Infantri Yuda Erlanda Jabatan Komandan Halo Tim Warkuy Pecinta militer Garis Keras Kali ini admin Akan membahas 4 Prajurit TNI yang menjadi Kebanggaan Warga atau Masyarakat Medan Yang pertama Yaitu Serda Ucok Simbolon Siapa sih Yang tidak mengenal Sosok Serda Ucok Ya Serda Ucok adalah Seorang Prajurit TNI Yang berasal dari Medan Dengan marga Simbolon Serda Ucok adalah Prajurit kebanggaan Warga Medan Walaupun Berpangkat Serda Serda Ucok Tidak kalah populernya Loh Tim Warkuy Dari para Jenderal Bahkan Serda Ucok Mampu mencuri hati Masyarakat Batak Dan Indonesia Bahkan Seorang Serda Ucok Dikenal oleh Masyarakat Amerika Loh Tim Warkuy Karena pada video Sebelumnya Admin Admin membahas Serda Ucok Dan ada beberapa Orang luar negeri Ikut berkomentar Positif Tentang Serda Ucok Serda Ucok Dikenal karena Jiwa korsanya Dan setiak Kawannya Terhadap temannya Serda Ucok Menjadi Terdakwa Atas kasus Penembakan Empat Tahanan Dilapas Cebongan Bukan Tanpa Alasan Serda Ucok Dan beberapa Rekan Anggota Kawasus Selainnya Menyerang Empat Tahanan Tersebut Untuk Membalaskan Dendamnya Atas Kematian Rekannya Yaitu Serda Heru Serda Ucok Mencari Pelaku Yang telah Membunuh Teman Seperjuangannya Itu Akhirnya Setelah Mendapatkan Informasi Tahanan Tersebut Ditahan Dilapas Cebongan Tidak Berlama-lama Serda Ucok Langsung Berangkat Kelapas Cebongan Menggunakan Mobil APV Dan Beberapa Rekannya Dan Tak lupa Serda Ucok Membawa Senjata AK-47 Untuk Memberi Pelajaran Kepada Para Preman Yang telah Membunuh Serda Heru Dengan Pakaian Hitam Serda Ucok Dan Rekannya Berhasil Masuk Kelapas Cebongan Dan Mencari Dengki Dan Kawan-kawan Setelah Ketemu Preman Tersebut Serda Ucok Memisahkan Tahanan Yang lainnya Untuk Minggir Sedangkan Dengki Dan Kawan-kawan Diberondong Menggunakan Senjata AK-47 Namun Kini Serda Ucok Dipidana Dan Dipenjara Selama 11 Tahun Atas Kasus Penembakan Dilapas Cebongan Siapapun Yang Merendahkan Kopasu Sama Dengan Menggali Lubang Kuburannya Sendiri Kini Serda Ucok Dikenal Masyarakat Indonesia Dan Jadi Kebanggaan Warga Medan Khusususnya Marga Simbolon 2. Luhut Binsar Panjaitan Siapa Si Yang Tidak Mengenal Luhut Binsar Panjaitan Yang Sekarang Ini Menjadi Menteri Di Kabinet Indonesia Maju Bersama Presiden Joko Widodo Luhut Adalah Lulusan Terbaik Angkatan Tahun 1970 Luhut Masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yaitu Akabri Bagian Darat Dan Tiga Tahun Kemudian Meraih Predikat Sebagai Lulusan Terbaik Pada Tahun 1970 Sehingga Mendapatkan Penghargaan Adi Makayasa Luhut Lahir Pada 28 September 1947 Lahir Di Toba Samosir Sumatera Utara Menjadikan Luhut Menjadi Kebanggaan Warga Medan Dengan Karir Militernya Yang Sangat Cemerlang Adapun Karir Militernya Sebagai Berikut Karir Militernya Banyak Dihabiskan Di Kopassus TNI Angade Karir Militernya Banyak Dihabiskan Di Kopassus TNI Adi Di kalangan Militernya Ia Dihabiskan Ia Berbagai Medan Tempur Dan Jabatan Penting Telah Disandangnya Komandan Grup Tiga Kopassus Komandan Pusat Kesejahteraan Infanteri Hingga Komandan Pendidikan Dan Latihan TNI Angkatan Darat Ketika Menjadi Perwira Menengah Pengalamannya Berlatih Di unit-unit Pasukan Khusus Terbaik Dunia Memberikan Bekal Untuk Menjadikan Sekaligus Menjadi Komandan Pertama Detasemen 81 Sekarang Sat 81 Gluton Kesatuan Barat Merah Kopassus Menjadi Salah Satu Pasukan Khusus Penanggulangan Terorisme Terbaik Di Dunia Luhut Mengikuti Banyak Pendidikan Yang Diikutinya Yaitu Master In Public Administration George Washington University Di Washington DC Amerika Serikat National Defense University Amerika Serikat Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akabri Dan Penerima Adi Makayasa Tahun 1970 Kursus Dasar Kecabangan Infanteri Dengan Lulusan Terbaik Kursus Komando Lulusan Terbaik Meraih Penghargaan Sangkur Perak Komando Kursus Lintas Udara Lulusan Terbaik Meraih Penghargaan Tropi Payung Emas Dan Masih Banyak Lagi Penghargaan Yang Telah Luhut Dapatkan Di TNI Angkatan Darat Apalagi Sekarang Luhut Binsar Panjaitan Menjadi Menteri Di Kabinet Indonesia Maju Bersama Presiden Jokowi Tentu Ini Menjadi Kebanggaan Khususnya Bagi Masyarakat Medan 3 Abdul Haris Nasution Siapa Yang Tidak Mengenal Jenderal Besar Nasution Salah Satu Jenderal Dengan Pangkat Bintang Lima Jenderal Abdul Haris Nasution Lahir 3 Desember 1918 Di Mandailing Natal Sumatera Utara Meninggal 5 September Tahun 2000 Di Jakarta Adalah Seorang Pahlawan Indonesia Dan Tokoh TNI General Nasution Awalnya Bergabung Dengan Tentara Keamanan Rakyat Atau TKR Selepas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Nasution Menjadi Perwira Di Divisi Siliwangi Dan Memimpin Pasukannya Mempertahankan Indonesia Nasution Dan Divisi Siliwangi Berperan Besar Menumpas Pemberontakan PKI Di Madiun Yang Meletus Di Tahun 1945 Setelah Pengakuan Kemerdekaan Oleh Belanda Nasution Menjadi Perwira Dan Pernah Menjabat Sebagai Kepala Staff Angkatan Darat General Abdul Haris Nasution Menjadi Target Penculikan Oleh Gerombolan G30 SPKI Merupakan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Dan Kepala Staff Angkatan Bersenjata Yang Dikenal Sangat Menentang PKI Posisi Ini Menjadikan Orang Kedua Di TNI Setelah General Ahmad Yanni Yang Menjabat Sebagai Panglima TNI Penculikan Ini Dilakukan Pada Malam 30 September Dan Menewaskan Para General Angkatan Darat Termasuk Ahmad Yanni Gerakan 30 SPKI Mencoba Menguasai Jakarta Dan Mengumumkan Dibentuknya Dewan Revolusi Namun General Nasution Berhasil Lolos Setelah Lolos Bersama General Soeharto Nasution Memimpin Penumpasan Gerombolan G30 SPKI Karena Itulah General Nasution Memiliki Banyak Jasa Bagi Indonesia Dari Jaman Penjajahan Hingga Jaman Merdeka Dan General Haris Nasution Adalah Salah Satu Tiga Dari Tokoh TNI Yang Mendapatkan Gelar Kehormatan General Bintang Lima Ini Menjadikan Kebanggaan Tersendiri Bagi Warga Medan Khususnya Marga Nasution 4 Maruli Siman Juntak Mayor General TNI Maruli Siman Juntak Lahir Di Bandung Jawa Barat 27 Februari 1970 Adalah Seorang Perwira Tinggi TNI Ada Yang Sejak 29 November 2018 Mengamban Amanat Sebagai Komandan Pas Pampres Walaupun Beliau Lahir Di Bandung Tapi Majen Maruli Siman Jun Memiliki Darah Batak Majen Maruli Adalah Lulusan Akademi Militer Tahun 1992 Berpengalaman Dalam Infantri Kopassus Dan Detasemen Tempur Cakra Majen Maruli Pernah Menjabat Sebagai Dan Pas Pampres Pada 2018 Dan Sekarang Menjabat Sebagai Pangdam Udayana Dengan Pangkat Majen Atau Bintang Dua Yang Melkat Kebanggaan Tersendiri Bagi Warga Medan Khususnya Marga Siman Juntak Ikuti Terus Berita Militer Di Channel Warku Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe War War Kui Suka 300 Let's Like Suka A Share Tok е I In Jack L K суд Ang